Halo teman, di video saya kali ini saya akan menyarikan sebenarnya di usia berapa sih kamu perlu melakukan yang namanya perawatan. Terima kasih telah menonton! 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 mau tahu bahwa usia 25 tahun itu nah yang namanya anti aging itu sudah mulai bekerja ya jadi teman teman jadi buat teman-teman yang sudah di usia 25 tahun ke atas silakan berkonsultasi ya untuk mendapatkan skin care yang sudah mengandung anti aging ya jadi buat teman-teman yang bingung mau berkonsultasi teman-teman tinggal klik ya WhatsApp Instagram atau link bitly saya ya teman-teman bisa berkonsultasi langsung dengan saya sehingga saya bisa membantu apa yang menjadi permasalahan kulit dari teman-teman sekalian nah perawatan yang benar ini harus dilakukan dari usia yang sedini mungkin ya karena tujuannya adalah untuk mencegah yang namanya timbul tanda-tanda penuaan di usia dini teman-teman nah terus ada juga pertanyaan nih apakah pria ya harus melakukan perawatan justru sangat perlu teman-teman karena di zaman sekarang ini bukan wanita aja yang namanya perlu cantik ya tapi pria juga di zaman sekarang juga mulai memperhatikan yang namanya penampilan baik wajah maupun fisik dari mereka ya Nah setelah itu jangan lupa buat teman-teman yang sudah berusia 25 tahun ke atas ya dan juga teman-teman yang suka melakukan aktivitas di luar di lapangan yang sering terpapar polusi debu ya jangan lupa untuk perawatannya dimasukkan yang namanya masker scrub dan piling wajah ya kenapa karena pembersih wajah aja tidak cukup teman-teman karena dia tidak bisa membersihkan sampai ke pori-pori nah jadi justru itu gunanya masker ya jadi gunanya dia dioleskan di seluruh wajah didiamkan ya tujuannya adalah dia untuk mendetok segala kotoran yang ada di pori-pori dan juga menutrisi kembali kulit-kulit kita karena kulit kita ini juga adalah makhluk hidup ya jadi mereka juga perlu makanan teman-teman ya jadi makanannya mereka berupa nutrisi ya intinya tuh seperti itu dan juga mereka perlu dilakukan yang namanya scrub dan piling tujuannya apa karena usianya sudah tidak mudah lagi ya jadi butuh bantuan dari luar untuk mengelupaskan sel-sel kulit yang mati sehingga wajah kita tetap terlihat lebih glowing dan lebih fresh ya teman-teman karena tidak tertumpuk sel-sel kulit mati yang menyebabkan wajah kita menjadi kusam juga teman-teman harus memiliki skin care yang tepat ya karena penggunaan skin care yang tepat ini teman-teman bisa mengurangi resiko untuk timbulnya bakteri jamur virus ataupun penyakit kulit di kulit wajah kalian ya jadi jangan sembarang-sembarangan untuk pilih-pilih skin care apalagi ikut-ikut teman yang katanya ini bagus ya Nah jadi di video saya sebelumnya teman-teman ada bagaimana caranya mengetes secara sederhana apakah perawatan skin care dari teman-teman yang sudah digunakan saat ini itu aman atau tidak untuk jangka panjang adalah kategori yang keempat ya yang usianya di atas 35 tahun ya di usia 35 tahun ini teman-teman teman-teman wajib 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 banget yang namanya harus krim setnya harus ada serumnya ya nanti saya akan membuat vlog khusus mengapa pentingnya harus pakai serum ya ini itu seperti itu teman-teman karena apa di usia 35 tahun ini elastisitas dan kolagen kita alias kekenyalan kulit kita ini teman-teman apabila dicubit-cubit itu sudah berkurang banyak sekali ya Jadi kita harus menambahkan nutrisi baik dari luar ya langsung di wajah kita maupun suplementasi minum ya agar agar sel-sel kita ini bekerja seperti usia remaja Nah teman-teman mau nggak punya kulit ya yang seperti anak ABG walaupun teman-teman sudah jadi mama-mama bahkan jadi oma-oma ya karena saya sudah punya solusinya teman-teman terus saran yang pada umumnya jangan lupa untuk teman-teman mengkonsumsi dalam sehari minimal 8 gelas ya dan tidur yang cukup teman-teman yang cukupnya sekitar delapan jam ya jadi semoga apabila tips-tips ini diikuti teman-teman akan mempunyai kulit ya yang awet muda ya Oke sekian video dari saya teman-teman jangan lupa nama saya dokter Stefani Paulus jangan lupa juga untuk subscribe like dan komen video saya ya dan jangan lupa teman-teman untuk rajin share ya Kenapa karena we share because we care ya sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye